Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini saya di jembatan menuju Cibacan Nah ini jalan garawayan ini, sengaja saya gak pakai motor jalan kaki Untuk melihat kondisi genangan saguling Dan inilah teman-teman, selamat menonton video saya kali ini Di hari Senin, tanggal 13 November 2023 Di pukul 7 kurang 10 menit Dan inilah tuh, kondisi genangan sagulingnya Air masih tetap di bawah Dan ini tuh, ini bisanya kan sampai sini air menggenang Otomatis sawah yang saya pantau di Padarang belum bisa menggenangi sawah Petani belum bisa berladang Dan saat ini juga ini kondisi air disini masih belum menggenang Ini masuknya genangan saguling guys Genangan saguling, ini saya tepatnya di rumah makan sate siteteh Atau rumah makan parahiyangan Saung parahiyangan yang ada di kota baru parahiyangan Pokoknya dari depan rumah sakit Atau depan Masjid Al-Irshad Tinggal lurus aja sih teman-teman Nah, saya lihat ini juga di Tanami beberapa tanaman seperti jagung Dan beberapa tumbuhan juga jadi Nah, ini adalah termasuk genangan saguling guys Ini termasuk juga sungai Yang semua ini bermuara ke genangan saguling Ini juga termasuk genangan saguling Nah, ini guys Inilah kondisi saya di Bawah Jembatan Cibacang Oke, ke arah sananya adalah ke Cibacang Di arah ke Batu Jajar Cimareme Dan disana ada rumah makan Rumah makan siteteh Dan rumah makan parahiyangan Kemungkinan apakah adik kakak Kurang tahu percis Naik teman-teman nih Ini saya lihat ke sana Ini biasanya tergenang teman-teman tuh Sampai ke atas Makanya ini juga nanti Kalau airnya besar Dia akan naik Untuk perahunya Inilah teman-teman Kondisi saat ini Ini air yang ada di permukaan Denangan saguling Ini teman-teman Nah, saya akan Melihat ke sana Ini sebelum saya masuk kantor Dan ini juga petani Sedang menanam kangkung teman-teman Akhirnya tanya-tanya Sampai mana Air meluber Dan ini teman-teman Salam untukmu pencemar sungai Dari aku Komunicitarum Juri gitu teman-teman tuh Oke teman-teman Nanti akan tanya-tanya Sampai mana Air yang mengenang disini Ini kita sudah sampai Di ujung jalan Atau jembatan Nah, guys Inilah tuh Para petani juga Sudah kembali ke Ladang Ke sawah Memang air Semu jenang teman-teman Oke, oke Gede nyata-nyatanya Ke Yang ada di Disini Ini termasuk juga Satgas Citarum Sektor 9 Citarum Harum Teman-teman Ini teman-teman Kondisinya Guys Jadi saya dengan Teman saya Yang ada Di pos penjagaan Bahwa ini Kalau air naik Dia akan rata Sampai sana Karena memang Ujung Ujung air ini Dari sini pak ya Ujung air Dari sini Nah, nanti Kalau meluap Berarti Yang menanam Sayur-sayuran juga Akan Apa Sendirinya Dia Tidak menanam lagi Mungkin sampai Sini teman-teman Sampai Ada yang Yang cool Teman-teman Ini juga ada Basoteh Elis 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 Dan Ini juga ada Himbauan Orang beradab Tidak membuang Sampah Ke sungai Satgas Citarum Harum Sektor 9 Oke Dan ini teman-teman Yang dari Arah Cibacang Menuju Ke arah Ketabaru Parahiyan Matahari Sudah mulai Menyinari Dan Saya ini Saya akan Bicam-bicam Pak Pami Cari Agung Dwi Kamana Pak Tak Arah Dwi Kadir Oh Dwi Kadir Nye Oh Pak Kerem Jamatan Oge Oh Bumi Itu Oh Berarti Pol Sarung Nye Kerem Ya Oh Berarti Dwi Kadir Dwi Pak Tari Oh Batas Nama Oh Oh patok agungnya abadi Cahe kadang-kadang sampai dia melebar mah iya berarti genangan saguling banyak saat ada teman-teman agung-agungnya atau agung-agung berarti tecan ayah hujan banyak itu Oh patok anoye bu sawungnya itu aku oh agungnya itu berarti caitnya sampai kadinya batasnya 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 Oh berarti cf-nya Oh itu nyanyi Oh berarti jemaah Tante lamun cain agung-agung naik banyak Oh ya bener juman tau iya nuju mantau hujan itu anak tercantiasa naik kan ini pamih hujan agung terus-tercantiasa nombor itu meluap oke banyak lagi teganang saguling itu Oh itu nyaitu alihana ayu nangu ayu salam di dunia Oh gitu saya kelukur Oh iya Alhamdulillah biasa ya di tapi ya itu mohon alhamdulillah banyak melakkan itu Pak udah saurnate prediksi ma Januari Februari hujan Agung ke tapi ngaji dua lah gitu tapi ayamnya ayam bernanda pintu sepertus kelasan ageng namanya sebarang kali dua kalinya mohon abdi wongi ayah tanya minggu ayah terus malam minggu ayahnya tiluk kali rintakan nomornya nunggu yang nunggu agama dua kalinya oh oh itu oh mohon-munggu poskot citarum-harum citarum-harum sektor salapan mohon-mohon iya mohon-mohon abdi pengairan pada mantau debit cair genangan saguling taca naik danya itu sungai mana pati itu ciputnya Oh nanti ciputnya itu Oh jadi saya enggak cair naka sagulingnya banyak kutipurabaya Nujam Mekar sadeneka dia punya Oh itu ini teman-teman ini hotel machine vannya hotel bisa jump nanti mohon-mohon abdi genaris teh mohon mohon da batikai telamun keayaan agung mah cair dikadiu dikadi nanya dikadi pelakang bapak Oh berarti agungnya berarti ayam berarti lamun anak patokan di video saat kasak guling lagi saatnya ngurangan ngirangan otomatis omong-omongsi harinya ya numpahnya abdi teras ke kantor itu wadah ini ngelak kondisi cair kamari digajar teh tak cantiasa naik ya gitu ya biasanya ah mohon-mohon mohon-mohon insyaallah pamitosa ageng cair mokabika di daya manupanya serang bapak sana ini ya mantan RW Oh mantan RW ayo bapak saya nanti padaya tipasa Oh Pak Jain Udin Alhamdulillah Padayat Pajain Udin nuhon biasa seraturahmi serang abdi ya mudah-mudahan abdi teras nengal eh pergerakan cair di Aina kan 만나 si Bapakян nauongega patani apa tau their Inono toh mongongong grandi Ya teman-teman inilah bincang-bincang tadi saya dengan Pak Yerudin dan Pak Dayat dan saya akan kembali ke kantor Saat ini pada pukul 7 lebih 5 menit dan inilah kondisi katanya air sampai sini teman-teman Air sampai sini dan belum bisa naik sampai ke atas mudah-mudahan di Januari-Pubuari atau kalau November-Desember ini air terus Maka akan meningkat pergerakan debit air yang ada di genangan Saguling Ini tadi saya nge-review agak pagian berkabut teman-teman Sekarangnya sudah mulai kelihatan Dan ini biasanya airnya sampai ke sini teman-teman Karena air susut maka genangan Saguling seperti ini Ini juga semua air dari padarang ke sini Baik Cihawur Terus padarang juga kesini air Ini termasuk genangan Saguling Ini dari sungai Cipundi Oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat Dari genangan Saguling yang ada di belakang Kota Baru Parahyangan Atau tepatnya di Rumah Makan Sate Seteh Depan Rumah Sakit Cihakawaluyan Kota Baru Atau depan Masjid Al-Irsad saya melaporkan bahwa inilah kondisi genangan Saguling yang ada di Kota Baru Parahyangan Kenapa saya pagi-pagi datang ke sini untuk melihat kondisi genangan Saguling Apakah dengan air hujan yang terus menerus dari mulai Sabtu Minggu mengguyur padarang apakah sawah dan genangan Saguling bisa meluap Inilah kondisinya dan mudah-mudahan saja terus hujan memberkahi kita Mengguyur kita sehingga kita bisa kembali hidup normal Oke terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb